Manuel, pindah ke Anda. Tadi Anda juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bumega. Jadi para pola lain sebaiknya jangan mendompleng kader PDIP pakai kader sendiri. Jadi kenapa harus Gibran di saat sudah ada nama-nama lain yang disodorkan dari internal Koalisi Indonesia Maju? Ini Mbak, Mbak Silvi, bahwa Mas Gibran itu yang minta itu bukan Mbak Prabowo. Yang minta itu adalah lewat-lewat Mas Gibran, ada yang namanya kami Gibran, kan itu wacana. Masa kita alirgi dengan wacana sih? Nah secara betul kalau kita bicara tentang etik dan moral betul. Tapi etik itu juga harus dilihat dari sudut pandang yang lebih objektif. Bahwa dorongan-dorongan yang hari ini bergulir di publik itu bukan keinginan Pak Prabowo Ansi, tapi itu ada keinginan publik yang juga didengar oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo berkali-kali punya semangat yang luar biasa bahwa Pak Prabowo itu punya komitmen bagaimana 2024 nanti kepemimpinan kaum muda harus dijalankan dengan cara yang baik. Dan itu terimplementasi ketika terwacana disampaikan oleh Pak Prabowo ketika persemihan rumah pemenangan Relawan Prabowo di Menteng. Dia sampaikan itu secara gamblang bahwa saya tugasnya adalah tugas sejarah saya. Saya akan membuka jembatan emas untuk kepemimpinan kaum muda. Dan itu selaras dengan sikap kita dulu di sindang 8. Bagaimana kaum muda memimpin. Nah hari ini kemudian ada Pak Prabowo yang mampu melaksanakan cita-cita kita. Kenapa salah? Kemudian misalnya ada Mas Gibran. Kenapa harus alirgi dengan nama Mas Gibran ketika itu sebagai wacana? Jadi itu adalah aspirasi dari Relawan bukan orkestrasi ya Bang Noel? Ya ini bukan orkestrasi. Kalaupun hari ini banyak yang mewacanakan. Misalnya ada di Koalisi Indonesia Maju. Misalnya dari PBB sekian Partai Bulat Bintang mewacanakan Pak Prabowo Gibran. Kan wacana nggak apa-apa kan? Kemudian ada kawan-kawan dari Relawan Gibran bicara tentang Prabowo Gibran. Salah atau tidak? Kemudian ada juga dari Partai Gerindra bicara tentang Pak Prabowo Gibran. Salah atau tidak? Kan tidak ada yang bisa disalahkan. Kan kita punya komitmen tentang demokrasi. Semua itu ujung-ujungnya adalah lewat pemilihan. Bukan lewat penunjukan langsung. PL tidak ada. Tapi pemilihan itu. Coba kita tanyakan ke Bang Kapitra ya. Salah atau tidak? Kalau ada wacana dari dalam Koalisi Indonesia Maju atau Relawan Gibran untuk menduetkan Prabowo Gibran. Salah atau tidak Bang Kapitra? Iya. Wacana. Wacana lagi swacana. Semua orang boleh wacanakan apa saja. Tetapi ketika merealisasikan sesuatu. Ketika dia mempengaruhi dengan suatu depresi, tekanan-tekanan politik, itu baru jadi masalah. Tetapi harusnya kan begini. Mewacanakan suatu wilayah zone independensi gitu ya. Personal independensi seharusnya. Jangan memecanakan sesuatu yang kontradiktif. Ada lemari di rumah kita lalu diwacanakan untuk dilelang di luaran. Ini kan secara etika dan moral, ini kurang elok ya. Bagaimanapun kita harus punya etika. Kalau ingin mengambil anak orang, tentu harus bicara dengan pemiliknya gitu ya. Menimal berkomunikasi dan partainya. Meskipun itu bentuk wacana ya. Karena saya paham wacana itu bukan suatu realitas gitu ya. Tapi ketika sewacana itu menjadi opini besar gitu, sehingga dia jadi political depression gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi negative opinion kepada orang lain atau partai politik. Ini sebenarnya harus kita jaga ya. Tampaknya kan bukan hanya sekedar wacana. Ini Bang Kapitra, Bang Noel, kalau kita lihat sudah ada gerakan. Saya menjelaskan satu. Rekumen politik itu melalui partai politik. Tidak bisa melalui relawan, tidak bisa melalui apa namanya. Di luar partai politik. Rekumen kemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden itu harus melalui partai politik. Sehingga semua mekanismenya, etika dan rulenya itu ada dalam komunikasi politik. Apakah itu bentuk kualisi partai politik atau kemendirian partai politik yang mampu mengusungnya. Jadi ini harus juga dihidupkan. Tetapi bagi saya pribadi, wacana is wacana lah. Is it going saja gitu ya. Saya tidak begitu. Tapi wacana is wacana tapi sudah ada gerakan. Misalnya Bang Noel, kita lihat serempak relawan kemudian dari gerindera, DPC-DPC gerindera di tingkat daerah juga sudah mendeklarasikan. Sudah ada yang cetak kaos juga, Prabowo dengan Gibran. Dan itu kita tahu timeline-nya jelang putusan MK. Itu hanya aspirasi wacana biasa atau jujur? Ada yang mengorkestrasi? Kita juga berdemokrasi. Orkestrasi itu kan bagian strategi. Yang strategi hal yang biasa. Makanya saya kaget juga ketika ada orkestrasi soal dulu ganjang dengan Mahfud. Kita senang. Kemudian kenapa harus alirgi ketika ada wacana atau orkestrasi Prabowo Gibran? Tak ada yang salah. Selama semua mekanismenya lewat mekanisme demokrasi. Kita tidak pernah menolak hal itu. Kemudian dulu wacana ganjar dengan Sadiago Uno. Senang kok kita. Jadi kita tidak pernah menutup apapun lah. Tadi apa yang disampaikan Bang Kapintra kan itu bicara tentang prosedural demokrasi. Ya nggak apa-apa. Memang persoal kandarisasi itu lewat partai. Tapi harus diingat juga. Namanya kedaulatan rakyat itu ditentukan oleh suara rakyat itu sendiri. Itu etik moral tertinggi adalah di suara rakyat itu sendiri. Jangan suara elit. Lagi-lagi semua ini kan tergantung nanti putusan MK di hari ini ya. Oke Bang Reh lagi-lagi semuanya tergantung putusan MK di hari Senin. Bang Reh saya ingin tanya jika iya nanti dikabulkan oleh MK. Menurut Anda apakah Gibran akan tetap tunduk pada ketua umum PDIP atau tergoda dengan tawaran? Prabowo ataupun terlaluan yang mendorong? Kita nggak bisa duga lah. Cuman kalau kita lihat indikasi-indikasinya sih Gibran akan terima. Makanya saya mengatakan tadi beban ini jangan diberikan kepada PDIP perjuangan. Kan mereka bukan sesuatu yang menjadi objek dari tujuan putusan ini kan. Gibran-nya sendiri kan. Nah oleh karena itu pertanyaannya Gibran. Anda mau nggak jadi calon wakil presiden atau tidak? Kalau mau ya jelas ditegaskan dan mundurlah dari partai gitu loh. Jadi berjiwalah anak muda, kesatria. Saya mau jadi calon wakil presiden. Karena itu saya mundur sehingga nggak repot semua orang. PDI repot harus jelasin begini, begono, begini, begono. Seolah-olah PDI yang salah nggak membolehkan kadernya untuk dilamar orang gitu loh. Kenapa bukan Gibran sendiri yang berinisiasi? Saya mundur dari PDIP perjuangan karena saya mau jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu anak muda Noel. Gitu loh. Bukan seperti sekarang. Itu kan yang dipakai Gibran ini model orang tua. Kalau kebetulan nggak jadi nih putusan MK, saya masih di PDI perjuangan. Kalau kemudian nggak cocok juga, saya masih tetap di PDI perjuangan. Anak muda nggak begitu. Berani mengalami resiko. Sekali dia mau mengatakan mau jadi calon wakil presiden, saya mundur dari PDI perjuangan. Dari sekarang. Supaya nggak jadi beban semua orang gitu loh. Ini kan bebannya ini, bebannya PDI ini, bebannya macam-macam dan seterus termasuk depan orang tuanya. Itu anak muda dari Simalung. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau benar, tentu masuk ya, mengabulkan permohonan MK ini dari klausul. Ya, pernah menjabat sebagai pejabat kepala daerah di tingkat kaupaten, kota, dan provinsi. Itu artinya Prabowo nggak boleh jadi calon presiden. Cak Imin nggak boleh jadi calon wakil presiden. Kenapa? Karena Prabowo nggak pernah jadi kepala daerah. Cak Imin nggak boleh pernah jadi kepala daerah. Jadi kalau kemudian perasa ini diterima oleh MK, ya Prabowo pun sebagai calon presiden. Gitu loh gila-gila itu. Jadi kalau perasa ini dipakai, karena katanya ada perasa itu yang mengakibatkan karena usia pemimpin kepala daerah itu minimal 35 tahun, maka presiden juga harus kita pakai 35 tahun. Tapi kalau perasa itu dimasukkan sebagai syarat di dalam pencalonan, artinya Prabowo nggak boleh jadi calon presiden. Cak Imin nggak boleh jadi calon wakil presiden. Yang boleh jadi calon presiden ini tinggal Anies Baswedan maupun ngajar perang-perang. Nanti baru kita perdebatkan lagi Bang Ray, Bang Kapitra, Danjang, Bang Noel. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita tunggu dulu putusan MK di hari selanjutnya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Perantai News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.